Oke Pemirsa kali ini kita mau membahas sedikit pertanyaan yang mungkin banyak sebagian dari kita itu sebenarnya bertanya tapi malu-malu lah gini Pak Pendeta bedanya Katolik dan Kristen itu apa ya? Katolik dan Kristen Katolik itu sebenarnya Kristen nah tapi kadang-kadang kita membedakan Kristen itu dengan Katolik dan Kristen itu kebanyakan merujuk kepada Protestan dan sebenarnya kalau ajaran atau aliran gereja itu secara global ya secara umum itu bukan hanya Katolik dan Protestan ada juga yang namanya gereja Ortodoks atau Kristen Ortodoks jadi ada tiga lah yang besar bahkan ada Anglikan tapi mungkin di Indonesia Ortodoks dan Anglikan tidak terlalu dikenal oleh umum yang dikenal itu Katolik dan Protestan atau Kristen karena ada Dirjennya di Kementerian Agama Dirjen Bimas Katolik ada Dirjen Bimas Kristen Protestan sehingga dua inilah yang paling umum dikenal orang tentang kekristenan tapi sebetulnya alirannya lebih dari itu beda paling hakiki antara gereja Katolik dengan gereja Protestan itu nah ini dia kita harus lihat dulu Protestan yang mana ini karena Protestan itu banyak sekali akhirnya ada yang disebut Calvinis Calvinis itu pun sudah bercabang banyak sekali Presbyterian dan sebagainya kemudian ada juga gereja Gereja Luteran ada gereja Metodis dan banyak lagi masing-masing gereja ini punya perbedaan jangankan dengan Katolik dengan Protestan Luteran dengan Calvinis aja banyak perbedaannya cara pandangnya tentang keselamatan dan sebagainya tapi kalau ditarik secara umum secara garis besar perbedaan paling hakiki antara Katolik dan Protestan itu misalnya di Protestan itu ada devosi terhadap Bunda Maria atau pemujaan terhadap Bunda Maria bukan berarti penyembahan seperti kepada Tuhan ya tapi memang ada devosi terhadap Maria kemudian di Gereja Katolik itu biasanya ada ikon-ikon dalam bentuk patung-patung ada patung Bunda Maria ada patung Yesus dan sebagainya itu Gereja Katolik dan yang mungkin yang hal sepele tapi sangat banyak terjadi perbedaan antara Katolik dan Protestan itu dari simbol salibnya oh Gereja Katolik itu umumnya simbol salibnya itu ada Yesusnya oh iya iya saya perhatikan ya kalau Gereja Protestan itu biasanya simbol salibnya ya tanpa Yesus iya 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 sehingga pernah ada yang bertanya kenapa bisa begitu lalu ada yang bercanda bilang begini karena Katolik duluan iya orang Katolik duluan datang ke Golgotha Yesusnya masih ada oh ya Protestan itu kan menyusul begitu dia datang Yesusnya udah diturunin oh jadi tinggal salib doang yang dia lihat itu percandaan di kalangan orang-orang para pegiat agama lah kemudian perbedaan-perbedaan yang lain adalah soal sistem Gereja Gereja Katolik itu mengandung sistem Papal Papal itu artinya pemimpin tertingginya itu adalah Paus oh jadi semua apa sistem Gereja Katolik itu berpusat di Fatikan sebagai pusatnya karena disana lah Paus memimpin sementara Gereja-Gereja Protestan yang lain ya dia lebih bersifat lokal seperti misalnya di Indonesia ada AKBP ya sinodenya yaudah yang di pusatnya disana dan pimpinan sinodenya pun dipilih melalui sebuah sidang sinode oh atau Gereja-Gereja kayak GPIB kemudian GBI dan sebagainya banyak lah termasuk GKRI juga pemimpin sinodenya itu dipilih oleh sistem yang ada di dalam Gereja itu sendiri ada yang melibatkan kaum awam misalnya para penatua dan sebagainya ada yang Gereja yang hanya dipilih oleh para pendeta dan sebagainya ada juga yang sistem imamnya atau sistem gembalanya itu turun-temurun ya jadi dari bapak kepada anak dan seterusnya perbedaan lainnya adalah di Gereja Katolik misalnya masih belum menerima kenapa saya katakan masih belum karena di Gereja Katolik sendiri ada wacana untuk menerima imam perempuan nah itu di Gereja Katolik ada wacana seperti itu yang berkembang sekarang di dunia meskipun secara formal Gereja Katolik belum mengakui adanya imam perempuan sementara di Kristen di Protestan ada yang menerima ada yang tidak pendeta perempuan boleh atau tidak itu masih muncul perdebatan di kalangan Kristen tapi sebagian besar Gereja Kristen itu sudah mengakui pendeta perempuan lalu perbedaan lain lagi adalah di Katolik itu ada tradisi selibat tradisi selibat itu dimana imam itu atau pastur itu tidak menikah jadi hidup lajang dan itu adalah salah satu bukti bakti dia kepada Gereja kalau di Gereja-Gereja Anglikan Gereja Protestan itu kan boleh pendeta itu menikah dan masih banyak lagi sih termasuk cara pandang terhadap perjemuan kudus kalau di Gereja Katolik perjemuan kudus itu roti itu bukan hanya simbol dan dan apa namanya anggur tapi itu adalah tubuh dan darah Yesus itu sendiri jadi ketika kita makan itu yang masuk dalam tubuh kita ini adalah tubuh dan darah Yesus itu sendiri nah sementara kalau misalnya dalam Gereja Calvinis misalnya menganggap bahwa roti dan anggur itu hanyalah simbol yang melambangkan tubuh dan darah Yesus dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lain termasuk kitab sucinya Alkitab banyak yang tidak tahu bahwa Alkitabnya Protestan dengan Alkitabnya Katolik itu ada perbedaannya di Gereja Katolik itu ada tambahan 7 kitab tambahan 7 kitab itu yang disebut Deuterokanonik ada kitab yang mungkin orang-orang Kristen yang protestan pasti atau mungkin belum pernah dengar itu ada kitab Tobit Yudit ada kitab Makabe ada kitab Kebijaksanaan dan sebagainya yang pasti ada 7 kitab di dalam Gereja Katolik itu ditempatkannya itu diantara perjanjian lama dan perjanjian baru disebut Deuterokanonik atau kanon yang kedua sejarahnya panjang itu kenapa bisa jadi jadi seperti itu dan perbedaan yang lain juga soal sakramen di Gereja Katolik itu ada 7 sakramen ya banyak ya sementara di Gereja Protestan itu umumnya 2 hanya perjamuan kudus dan baptisan kudus ada beberapa Gereja Protestan yang memasukkan pernikahan kudus karena semua yang ada kudus-kudusnya itu dianggap perjamuan tapi yang paling di akui secara umum di Gereja Protestan itu hanya 2 baptisan dan perjamuan kenapa itu dianggap sakramen karena itu diperintahkan langsung oleh Yesus untuk dilakukan kalau kita mau data perbedaan-perbedaan yang lain masih panjang lagi tapi secara umum itulah kira-kira gambarannya terus ini kemarin sih episode sebelumnya ada yang tertinggal pertanyaan jadi tertinggalnya itu gini orang yang dibaptis itu apakah harus mendapatkan nama baptis karena memang ada sebagian yang saya tahu itu mereka setelah dibaptis mereka punya nama baptis sendiri gitu apakah itu memang wajib atau hanya Gereja Tertentu yang melakukan seperti itu iya hanya Gereja Tertentu saja yang memberikan nama baptis terus ada Gereja yang memberikan nama baptis hanya kepada orang-orang yang dari bukan Kristen menjadi Kristen nah itu diberi nama baptis jadi dari agama lain menjadi Kristen di baptis ditambahkan nama baptis tapi kalau dia lahir dari keluarga Kristen dia tidak lagi diberi nama baptis karena nama yang diberikan oleh orang tuanya sudah dianggap sebagai nama Kristen tapi ada juga Gereja yang ya dia baptis baptis saja mau dia dari agama lain mau dia dari kekristenan dia tidak akan diberi nama baptis ada juga Gereja yang nama baptisnya itu diberi berdasarkan permintaan dari orang yang di baptis saya pernah ada si berapa gitu mereka minta saya pengen ini kok jadi kayak pengen enak banget yang pasti dia harus memahami dulu arti dari nama itu dan maknanya dengan pertobatannya paling bagus sih nama baptis kalaupun kita mau minta nama baptis atau Gereja memberikan nama baptis sebaiknya nama itu mewakili perjalanan spiritualnya ya misalnya saya pengen diberi nama Paulus kenapa? karena dia dulu dari seorang yang tidak percaya seorang yang sering menjelek-jelekkan Kristen tapi kemudian menerima Yesus yaudah itu nama kenapa dia memilih nama itu ya itu nama itu karena pengalaman spiritualnya atau pengalaman-pengalaman spiritual yang lain lah misalnya saya pengen diberi nama Petrus karena dia pernah menyangkal Yesus dan sebagainya jadi orang memilih nama baptis itu ya berdasarkan alaman spiritualnya itu terus kalau seandainya ada orang lah dia beribadah bukan hanya di satu tempat gitu bukan hanya di gereja A gitu dia bisa di gereja A bisa di gereja B bisa di gereja C umpamanya nah itu sebenarnya dia hatinya mau gimana sih gitu bukankah dia itu jadi kayak kebagi-bagi gitu hanya umpamanya di gereja A dia suka sama ininya di gereja B dia suka sama ininya dia ingin menikmati semua tapi kayak egois gitu harus ikut semua gitu idealnya memang sebaiknya kita bertumbuh di satu gereja dimana kita di baptis dimana kita menerima pengajaran idealnya seperti itu tapi ya zaman sekarang siapa yang bisa membatasi keinginan apalagi sekarang zaman online ibadah online abis dia ibadah di gereja sendiri dia bisa cari ibadah gereja-gereja yang lain dan dia merasa ada kepuasan tersendiri kali tapi ya kalau mau cari kepuasan ya kita gak akan pernah puas mau pindah gereja kemana pun pasti ada aja celahnya kalau kita cari betul betul tapi kalau kita menikmati hadirat Tuhan mau di gereja yang mungkin terpencil di sudut kota sekalipun yang gak pernah ada yang lihat gereja itu kita bisa menikmati persekutuan di sana jadi semuanya kembali kepada orangnya sih kalau dia bisa stay di satu gereja dan kembali ke karakter orang juga kan orang itu kan punya karakter yang macam-macam ada yang cepat bosan iya iya ada yang apa yang betah banget di satu tempat dan bahkan ada yang sampai merasa gereja itu sebagai berada dalam zona nyaman sehingga ketika gereja mengalami perubahan dia yang apa kuar 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 dan dia yang kemudian memutuskan untuk keluar dari gereja itu hanya kan ada perubahan ya macam-macam lah karakter karakter orang itu itu tuh kembali ke masing-masingnya aja itu ya iya kembali ke tapi gak ada larangan kan umpamanya kalau kita bergerja di sini terus mungkin ada kesempatan atau mungkin diajak teman ikut di gereja lain itu gak ada masalah sih harusnya sih iya harusnya ya harusnya ya ada gereja yang melarang jemaatnya untuk apa beribadah di tempat lain beribadah di tempat lain ya mungkin dia perlu mungkin pergi nanti orang jangan jangan ya dia perlu belajar dari restoran oh ya kalau restoran itu kan ya pelanggannya mau makan di restoran yang lain dengan rasa cita rasa yang sama ya bebas aja iya sih oke oke pemirsa kesempatan kali ini cukup sampai situ aja pembahasannya kalau pemirsa punya pertanyaan yang pedes gitu atau casabe nya dua yang dikaretin nah boleh komen boleh whatsapp juga boleh ke instagram instagram gereja diaspora kopilas instagram pak pendeta oktrafred kemudian instagram saya Agus Yahan bisa komen di situ bisa DM di situ atau juga di video ini juga bisa di komen oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih